Dinas Kesehatan Kota Jambi bidang sumber daya kesehatan seksi kefarmasian menggelar agenda rutin tahunan pengawasan dan inspeksi kesarana optikal dan kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap selama 3 hari pada bulan Oktober dan November 2021 dan menyasar kepada pengawasan produk alat kesehatan dan sarana di toko alat kesehatan serta pengawasan produk alat kesehatan di optikal. Dijelaskan oleh Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Jambi Faridatul Umi Kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan dan juga pembinaan terhadap izin penyelenggaraan sarana optikal yang ada di Kota Jambi Dirinya mengatakan untuk di Kota Jambi sendiri ada sekitar 30 optikal yang memiliki izin penyelenggaraan di mana setiap optikal juga harus memiliki tenaga refraksionis optisian yang memiliki izin praktek pada sarana optikal tersebut Dirinya juga mengatakan ada banyak permasalahan yang ditemui di lapangan seperti ada penyelenggaraan izin optikal yang tidak dilakukan perpanjangan atau tidak berlaku lagi serta surat izin praktek refraksionis yang juga belum diperpanjang dan dalam hal ini pihak Dinas Kesehatan Kota Jambi akan mengarahkan kepada optikal tersebut untuk melakukan perpanjangan izin untuk sarana optikal yang ada di Kota Jambi ada sekitar 30 sarana yang memiliki izin penyelenggaraan optikal itu sendiri dan juga di optikal itu harus memiliki adanya tenaga refraksionis optisian itu yang memiliki surat izin praktek di sarana optikal tersebut nah tujuan daripada kegiatan kali ini kita melakukan pembinaan dan juga pengawasan terkait sarana penyelenggaraan izin optikalnya apakah mereka memiliki izinnya yang sudah terdaftar di DPM PTSP apakah masih berlaku izinnya atau tidak kemudian penanggung jawab optikal itu sendiri refraksionis optisiannya apakah memiliki surat izin praktek di sarana optikal tersebut nah itu tujuan kita melakukan pembinaan dan pengawasan selain untuk kepada sarana optikal itu sendiri kita melakukan pengawasan terhadap alat kesehatan termasuklah itu lensa dan juga cairan lainnya ataupun yang dijual alat kesehatan yang dijual di optikal tersebut peringatan kepada optikal yang tidak memiliki izin oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi ini akan dilakukan secara bertahap di mana optikal-optikal tersebut akan diberi rentang waktu satu bulan dalam pengurusan perizinannya dan apabila optikal tersebut masih membandel dan juga tetap tidak melakukan perpanjangan perizinan maka Dinas Kesehatan Kota Jambi akan menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak DPM PTSP Kota Jambi Lili Skarlina, Jek TV, melaporkan